Hai curious people, Maudia Yunda here. Welcome to my book list, di mana aku sharing kisih-kisih menarik dari buku-buku yang aku baca. Dari semua isi buku itu, aku akan sharing 3 insights yang personally menarik buat aku. Hari ini kita akan membedah buku Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life by Hector Gracia and Miraless. Yang mengupas rahasia di balik hidup panjang dan bahagia. Hector Gracia adalah seorang penulis yang sudah lama tinggal di Jepang. Dan Miraless adalah seorang penulis bestseller yang khususnya dikenal dengan karya-karyanya in the self-help genre. Nah di buku ini mereka melakukan riset terhadap satu komunitas yang tinggal di Okinawa, Jepang. Di mana kita bisa menemukan komunitas dengan hidup yang paling panjang di dunia. Dengan melakukan 100 wawancara dan mendengar kisah-kisah penduduk Okinawa, mereka mendapatkan pemahaman mendalam tentang rahasia hidup yang panjang dan bahagia. Dan di setiap bab bukunya ada kisah-kisah tentang gaya hidup, sikap, pola pikir, diet, dan rutinitas orang Okinawa. Lanjut ke insights. Insight pertama, temukan dan ikuti ikigaimu. Penduduk Okinawa percaya, agar bisa bahagia dan tentram, kita harus hidup sehari-hari dengan penuh arti. Untuk itu kita harus menemukan dan memiliki ikigai, kata Jepang yang artinya alasan untuk hidup. Nah menurut buku ini, setiap orang memiliki ikigai dalam diri mereka masing-masing. Dan untuk menemukannya membutuhkan proses dan kesabaran. Bagi penduduk Okinawa, ikigai kita adalah semacam alasan kita bangun di pagi hari. Dan merupakan kombinasi dari empat hal. Yang pertama, passion atau apa yang kamu sukai. Yang kedua, mission. Apa yang dibutuhkan dunia. Yang ketiga, vocation. Apa yang kamu kuasain. Dan yang keempat, profession. Apa aktivitas yang bisa berbuah. Menurut buku ini, keseimbangan hidup ditemukan di persimpangan antara empat hal tadi. Jadi untuk menemukan ikigai kita, mungkin kita bisa reflect dan bertanya kepada diri sendiri. Apa nih yang kamu suka? Apa ya yang kamu kuasai? Dan apa aktivitas yang bisa menjadi karir atau bisa berbayar? Dan apa yang dibutuhkan dunia? Jika kita bisa menemukan ikigai kita, we can live our day to day in balance and harmony. Insight kedua, take it slow and find your flow. Penduduk di kota Okinawa dikenal dengan gaya hidup yang relatif santai dan slow. Tapi bukan berarti males-malesan ya. Mereka tetap bersemangat dengan semua yang mereka lakukan, betapapun kecilnya hal itu. Justru mereka berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal yang mereka lakukan. Karena sudah menemukan ikigai, penduduk Okinawa jarang merasa tertekan dan bisa menikmati semua hal yang mereka lakukan. Misalnya mereka merayakan waktu yang mereka miliki, bahkan kesenangan-kesenangan kecil dalam hidup. They believe that we should live in the now dan memiliki mindset yang sangat-sangat terbuka. Aku ngerti banget nih, zaman sekarang mudah banget kita terjebak dalam hirup-pikuk kehidupan sehari-hari. Dan mungkin kita lupa untuk melambat dan berpikir. Entah karena teknologi, sosmed, banyaknya distraction di luar sana. Tapi bayangin deh, dalam kehidupan yang lebih taking it slow tadi, kita bisa meluangkan waktu untuk menikmati pagi hari. Meluangkan waktu untuk menikmati apa yang kamu lakukan, menghargai alam bebas, dan fokus kalau lagi ngobrol sama orang. Slowing down is not easy, tapi bisa membawa kebahagiaan yang lebih besar. Lalu, dari inspirasi penduduk Okinawa, kita juga diajak untuk mencari moment flow sebanyak mungkin dalam hidup kita. State of flow ini apa sih? Ini bisa dicapai saat kita lagi sepenuhnya tekun dan fokus kepada suatu aktivitas. Dan segalanya tuh terasa mengalir. Sampai-sampai tuh gak ada di luar sana yang lebih penting. When we are in this state, kita mencapai puncak kinerja, dan pasti kita akan seneng aja ngelakuin hal tersebut. Dengan flow ini, ada rasa semangat baru, rasa hidup, dan ada kedamaian yang merasuki diri kita. Dan kita sepenuhnya berada di momen yang ada. Kita gak kepikiran masa lalu, kita gak kepikiran masa depan. Hanya kini dan sekarang. Biasanya ini bisa dicapai kalau kita lagi gak ada distraction sama sekali, dan kita hanya fokus melakukan satu hal. Menurut penulisnya, orang yang paling bahagia bukanlah orang yang mencapai paling banyak. Mereka adalah orang-orang yang menghabiskan lebih banyak waktu dalam keadaan mengalir atau flow ini. Jadi carilah momen-momen flow tadi, terus hindarin ya teman-teman distractions-distractions yang bisa mengeluarkan kita dari aliran itu tadi. Insight ketiga, teruslah aktif dan jangan pensiun. Penduduk Okinawa gak pernah berhenti bergerak. Nah bergerak di sini bukan berarti harus olahraga keras atau harus lari jarak jauh. Tapi sesimpel jalan kaki di sekitar perumahan, atau bertanam di garden, atau nyanyi karaoke. Intinya jangan sampai kita terintimidasi duluan dengan olahraga, karena nyatanya bergerak apapun menjadi kunci hidup panjang bagi komunitas Okinawa. Menariknya lagi nih, di Okinawa tidak ada kata pensiun. Jadi penduduk-penduduk yang berumur pun masih menghadapi hari-harinya dengan penuh arti-penuh aktivitas. They live intentional purposeful lives. Jadi semua orang merasa dibutuhkan, merasa penting, dan merasa berkontribusi. Karena itu hidup mereka lebih panjang dari orang lain. Menurut penulisnya, pada saat kita menjaga pikiran maupun fisik kita untuk selalu aktif dengan penuh arti, otak kita juga terus tumbuh dan revitalisasi. Dan mungkin pensiun memang kita lihat sebagai momen istirahat ya, dan perhentian dari letihnya bekerja. Tapi jangan sampai pensiun itu malah membunuh ikigai kita. Menurut bukunya, yuk dari sekarang jangan sibuk mengumpulkan uang supaya bisa, pensiun dini gitu. Tapi ubah mindsetnya. Kita harus berfokus membangun hidup yang fantastis selagi kita masih punya waktu. Jadi teman-teman, teruslah aktif, teruslah belajar, dan teruslah tumbuh. As always, for my favorite part, so what? Aku seneng banget baca buku ini karena ada nuggets of information yang mudah banget dicerna. Dan di masa dimana aku pun masih mencari arti dari kebahagiaan dalam hidup, terus lagi membangun versi hidup yang tepat buat aku, a lot of the points made me reflect about my own life. Terus ditambah lagi, bukunya berisi testimoni dan kisah-kisah dari penduduk Okinawa yang bener-bener menambahkan rasa intimat dan personal. Oke, thanks for listening, curious people. If you want me to read a book and share with you my favorite insights, kasih book recommendations di komen di bawah. Also, untuk komen yang paling asik, aku akan memberikan buku ikigai ini dengan special message dari aku. So, jangan lupa untuk subscribe and turn on notifications. Bye!